Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya Di channel pengembangan diri Seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi Dan ilmu gendam Nah, kesempatan pada video kali ini Saya akan menjelaskan bagaimana Cara melatih kekuatan ilmu gendam Oleh karena itu, silahkan Anda simak videonya dari awal Sampai akhir, biar Anda faham Tentang materi yang saya sampaikan Dan saya ucapkan terima kasih juga Bagi Anda yang sudah membeli buku Jago ilmu hipnotis Ini bukunya ya Dan saya ucapkan terima kasih juga Bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya Dan bagi Anda yang menemukan channel ini Jangan lupa like dan subscribe Dan apabila saya upload video Anda semuanya mendapatkan notifikasinya Nah, dalam melatih ilmu gendam Saya garis bawahi dulu ya Ilmu gendam masih dianggap hal yang sangat aneh Dalam artian masih dianggap hal negatif Yang merugikan orang lain ya Padahal tidak Ilmu gendam merupakan ilmu khasanah Jawa Yang bertujuan untuk mempengaruhi Nah, mempengaruhi ini manfaatnya banyak sekali ya Apabila digunakan untuk ibu rumah tangga Biasanya digunakan untuk menyapik anak ya Menyapik anak itu merupakan Agar anak tidak menyusu kepada ibunya Nah, biasanya ilmu gendam ini digunakan Untuk membantu menghentikan anak ini Biar tidak netek sama ibunya Seperti itu ya Nah, selain itu juga ilmu gendam ini Bisa digunakan untuk mempengaruhi orang lain Misal, dalam negosasi, dalam jual beli Atau apapun itu Biasanya memerlukan yang namanya Proses mempengaruhi Agar orang itu yakin dan mantap Membeli produk Anda Nah, langkah tata cara apa saja Yang perlu dilakukan Apabila kita mau membangkitkan energi Pengaruh ini atau orang lain Menyebutnya ilmu gendam Di tradisi ilmu Jawa ya Nah, jadi seperti ini ya Saya ajarkan yang pertama Yaitu Anda melatih yang namanya Bahasa tubuh Anda Atau sikap Anda Sikap atau bahasa tubuh ini Wajib perlu dilatih ya Dalam artian seperti ini Ketika Anda Cara duduk Anda itu seperti apa Ketika Anda berbicara itu seperti apa Itu semuanya merupakan Bahasa yang wajib Anda latih Jadi cara duduk Anda itu seperti apa Usahakan tegak Dan usahakan merah senyum ya Kenapa? Orang akan yakin Dan orang akan percaya Apabila Anda melatih Bahasa tubuh Anda Yang tegak Yang sopan Yang santun Yang penuh aura karismatif Nah, ini bisa didapatkan Seperti apa Mas Yusuf? Jadi seperti ini ya Ketika Anda mau melatih Kekuatan energi batin Yang ada di dalam diri Anda Anda coba bercermin Lihat di depan kaca Bahasa tubuh Anda itu seperti apa Cara ngomong Anda itu seperti apa Nah, ini wajib Anda latih Dan wajib Anda koreksi Apakah sudah benar atau belum Ketika Anda mau memperhatikan ilmu komunikasi ini Nah, ilmu gendam ini ada tiga bahasa ya Bahasa secara non-verbal Itu bahasa tubuh Nah, ini seperti yang saya sampaikan kali ini Terus yang kedua ada yang namanya seni komunikasi secara verbal ya Jadi secara utapan Ada juga secara energi Atau magnetisme Seperti itu Nah, ketika Anda mampu melatih Bahasa tubuh Anda itu seperti apa Sikap Anda Cara tubuh Anda Nah, ketika Anda Bisa melihat di depan kaca Anda merasa Energi Anda itu sudah aktif Dan maksudnya Wah, aku sangat percaya diri Wah, aku seperti ini Nah, jadi disitulah Kekuatan energi dalam diri Anda itu Mulai langit Terus yang kedua Yaitu Anda melatih yang namanya Kekuatan fokus Atau kekuatan tatapan mata Nah, tatapan mata ini Memiliki tatapan mata yang sangat tajam ya Sama halnya seperti Bahasa non-verbal Kalau di G1 itu ada yang namanya tatapan rajawali Jadi ketika target ditatap Ditatap Maka tersirin itu tidak berkutik ya Dalam adang terpana Sama halnya kayak kucing Nah, kucing ini ketika menatap cicak Nah, cicaknya jatuh Nah, begitu juga manusia Ketika ini dilatih Tatapan matanya itu juga akan kuat Dan akan tajam Nah, bagaimana tata cara melatihnya Dengan kekuatan ini Ini kita bisa mempengaruhi orang ya Dalam adang Pengaruhnya itu kuat Atau bahasa tubuh Anda itu sangat tajam Jadi seperti ini Anda sediakan lilin di depan Anda Anda bisa bakar Nah, ketika Anda membakar lilin Anda tatap titik tengah lilin itu Dalam adang apinya Nah, sambil Anda duduk Konsentrasi Niatkan Anda menyerap Kekuatan api yang ada di lilin tersebut Untuk mempertajam Kekuatan mata Anda Usahakan Anda Jangan berketip ya Ketika Anda melatih ini Nah, ini Anda bisa latih kurang lebih 5 menit sampai 10 menit ya Sambil Anda Atur nafas Anda Relax, tenang, bapus Nah, ini bertujuan Ketika apa? Ketika Anda berkomunikasi Atau berhadapan langsung dengan orang lain Nah, dengan begitu Anda memiliki Sorot mata yang sangat tajam Yang berguna Untuk mempengaruhi orang Sehingga orang itu terpana Dan mudah Anda menghipnotisnya Atau menggendamnya Seperti itu Nah, ini melatih yang namanya Kekuatan secara Batin Atau kekuatan tatapan mata Terus yang selanjutnya Yaitu kekuatan secara energi Atau aura Istilahnya Karismatik Anda Nah, ini bisa Anda latih Yang pertama seperti ini ya Ini langkah yang ketiga Anda sediakan Dupa Atau wangian khusus ya Tujuannya apa? Biar Anda itu relax Tenang Nyaman Damai Nah, ketika Anda nyaman Damai Maka, biasanya Anda bisa mengontrol Apa yang ada di dalam diri Anda Anda duduk bersilah Rangan Anda bisa buka Anda bisa berjamkan mata Atur nafas Embuskan Relax Tenang Atur nafas Embuskan Anda coba sadari nafas Anda Dan melatih niat Menvirup energi Positif yang ada di alam semesta ini Anda masukkan Di dalam tubuh Anda Nah, ini bisa Anda latih juga Setiap hari Atau seminggu sekali Nah, ini bisa Anda latih Nah, ketika Anda melatih ini Maka, energi positif yang ada Dalam diri Anda itu Mulai bangkit ya Biasanya tubuh Anda Mulai tenang Mulai denik Mulai santai Jadi, berkadang diri Anda menjadi seperti Seperti, kayak superman seperti itu ya Dalam arti yang memiliki energi yang lebih Nah, dengan begitu Maka, energi kendam Anda juga mulai aktif Nah, selain bisa lakukan yang namanya yang terakhir yaitu Teknik pesona itu Maksudnya seperti ini ya Ketika Anda membayangkan seolah-olah Anda mempengalui orang lain Nah, ini biasanya Saya latih itu di depan cermin ya Anda bisa juga Latih di depan cermin Anda lihat Bahasa tubuh Anda itu seperti apa Cara komunikasi Anda itu seperti apa Bayangkan seolah-olah Anda itu memiliki power tool Sangat energi Sangat luar biasa Nah, ini Semakin Anda latih Maka, akan semakin kuat Pengaruh Anda Nah, dengan begitu Ketika Anda melatih Empat teknik yang saya berikan ini Cepat atau lambat Maka, Anda akan merasakan perubahan-perubahan yang sangat positif Dan bisa Anda terapkan Untuk menggendam seseorang dalam arti Menggendam di sini bukan Gendam yang jahat ya Akan tetapi orang itu akan Respek kepada Anda Yakin kepada Anda Dan apabila Anda memikirkan ilmu hipnotis Maka, Anda juga akan mudah sekali Hipnotis orang tersebut Dengan berbagai cara Dan beberapa teknik Dan bagi Anda yang ingin Mendalami lagi Tentang ilmu gendam Ilmu hipnotis Anda bisa join di kelas pelatihan saya Atau bisa Anda simak video-video Yang sudah saya bagikan Secara free ya Di channel Youtube Youtube saya ini Dan jangan lupa Like dan subscribe Channel ini Dan apabila saya upload video Anda semuanya mendapatkan notifikasinya Oke, sekian dari saya Yusuf Aditya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hiknosa Terima kasih